masih gompro gompro ada pacot cocote sabar ya? sabar ya? ini mumpuk ada TGR tak ikutin intronya set mumpuk ngonongnya set dan selamat pagi balik lagi sama saya IVW Motovlog atau IVW Motobike kali ini saya berada di Karangkobar bersama anak-anak ngapak ini gak tau ini jumlahnya berapa saya juga nanti ini juga nanti akan susah sekali disebutkan satu persatu nama Motovlogernya ya jadi ada tamu spesial dari Jakarta di Jakarta yaitu yang pake helm hijau itu kalian pasti udah familiar ya TGR TGR Jakarta Road ya dia datang kesini lagi liburan katanya oke dan sekarang kita menuju ke Dieng dan kali ini saya pake ini ya oke oke dan kita sekarang gas ke Dieng kali ini saya mau lagi pake Vespa si elik merah ini loh eliknya punya bini tak naikin dulu ya Vespa nya ya kalau kamu nanti aja nanti malem bisa pulang oke udah rame banget ya di belakang saya itu ada Jakarta Road kalian pasti sudah familiar ya jadi ceritanya dia lagi apa ya lagi berkunjung gitu lah berkunjung di Wonosobo di Karangkobar Banjarnegara perbatasan Wonosobo Banjarnegara dan sekarang mau saya ajak ini bareng bareng sama temen-temen motovlogger ngapak area mau saya ajak ke Dieng gitu jalan-jalan kesini ya ya barangkali dia belum pernah ke Dieng gitu maksudnya dari Karangkobar ke Dieng itu mungkin sekitar 20 menitan lah ya 20 sampai 30 menit jadi udah deket banget sih di jalan kali ini mengingatkan mengingatkan vlog saya sebelumnya ya kalau nggak salah itu vlog motovlogging saya yang berjudul pesan moral motovlogger gitu loh ya jadi di video itu yang berjudul itu saya lewat sini dan membagi-bagikan spam cut dan tentu saja ada gadis hehehe tapi kali ini berbeda suasananya suasananya kalau dulu itu pertama kali saya itu sendirian dan sekarang itu rame banget itu ada kalau nggak salah ada 15 motor mungkin ya oh jalannya turunan curam di belakang saya ada TGR ada Jani Tread ada RC Devananda Ars Motovlog dan masih banyak lagi yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu kecuali nanti linknya ada di deskripsi gitu aja maksudnya ya woi Mbak Minggiro Yaelah ibu ibu halo hehehe hehehe jadi ceritanya itu The Jakarta Road itu lagi liburan ya, liburan ya maksudnya liburan sekalian mengunjungi siapa ya mungkin ya mengunjungi nenek moyangnya nenek moyangnya, emangnya udah tua banget ya bukan mengunjungi saudaranya maksudnya jadi dia lagi liburan jadi The Jakarta Road itu lagi liburan mengunjungi saudaranya yang ada di Jawa Tengah tepatnya di Karangkobar gitu dan Karangkobar juga kebetulan berbatasan dengan Banjarnegara dan Wonosobo jadi dekat banget kalau dari tempat saya itu dekat banget eh, jas jas dikit jas aww apa ya mungkin di Jakarta jarang-jarang banget ya Sanmori kayak gini ya ini sebenarnya Sanmori cuma Sanmori udah kesiangan karena posisinya itu saling tunggu ya pada ngaret gitu lah ya maklum namanya orang Indonesia kalau gak karet itu bukan orang Indonesia namanya orang Jepang itu namanya jadi ini Sanmori ya mungkin bagi Jakarta Rota ini jarang banget Sanmori ke gunung kayak gini ke gunung-gunung galunggung gunung-gunung desa kayak gini itu jarang banget ya dia kan kebanyakan Sanmori lihat gedung-gedung bertingkat tinggi ke BSD atau ke Senayan atau ke Sentul atau kemana gitu aduh ini kok jalannya kok semakin remek aja ya perasaan kemarin gak kayak gini loh ya mungkin ini pengalaman yang pertama mungkin pengalaman yang belum tentu setiap minggu bisa dilakukan oleh dia gitu loh Sanmori kok gede jalan kayak gini weh weh mbaknya aduh mbaknya itu kok lagi pau boncengan tiga sama orang dan akhirnya nyaris sampe ke Dieng glad oh ini saya kloter terakhir karena memang sengaja di jalan ini panjakan ekstrim ini memang saya sengaja untuk membuat yang terakhir karena kasihan kalau saya yang pertama tadi pelan banget jadinya yang belakang jadi ya sekalian mau ngesut-ngesut itu yang ada di depan saya gitu ya kutu vlogger yang ada di depan saya dan jangan heran kalau saya gak pakai sarung tangan satu tiba-tiba ya karena barusan itu lupa barusan lupa gak menghidupkan kamera jadi susah banget sarung tangan saya lepas dulu dan akhirnya ya gak pakai seleng-seleng-seleng kayak gitu ya kayak gila nih gini ya satu putih satu hitam kayak gini coklat gila nih bodo amat weh ternyata saya tinggal juga gak jauh ya itu di depan masih ada rombongannya ayo nyali pok cepet-cepet 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 ayo ini cepet yang salib ya oke wah ini wah ini orang tua ini cewek tapi pasti tua ini kalau dilihat dari gaya berpakaiannya pasti tua ini gak ah gak mau ah salib aja ah gak mau saya kata-katainah tapi kita lihat dulu hehehe mana ini rombongan saya mana ini wih ternyata bukan ini ya wah gemblung bukan ini ternyata rombongan saya ya akhirnya kita sampai di Dien Lato wah ini sudah sampai di BOMB di Dien Lato dan mari kita lihat siapa nanti yang datang Dien Lato di Jakarta Road hehehe 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 ini suasana Dien kalau liburan ya gini ya dan kebetulan ini juga libur ya hari Minggu ya lumayan rame sih hehehe aduh 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 nganggak saya hehehe barusan sih agak galfokus hehehe CGR salam kentu hehehe 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 dingin gak? dingin gak? dingin dingin? hehehe dia orang Jakarta jadi dingin banget disini ya hehehe hehehe oke udah sekarang kita sudah sampai di di Yeng mana ini orangnya Aka mana ini Aka 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 Anubis hmm ya oh iya itu Anubis itu sana tuh Anubis sama Aka wih li oh wih loh hehehe oh yang datang Anubis sama Aka a few moments later yoo dan setara sesi-sesi makan-makan sarapan dulu sebenarnya bukan sarapan sih tapi makan siang dari Semarang ada Anubis ada Motovlog Punyaku ada Dokter Aka tambahan ya tambahan dari Semarang 3 orang dan sekarang kita mau sesi-sesi foto gila nih sesi foto gak teli foto? ada foto? si mbak numpang di foto numpang foto boleh? iya di foto kan hehehe hehehe oke nah sekarang kita mau menuju ke Candi Bima gitu ya buat para jomblo jomblo itu yang mau cari jodoh di sana itu Candi Bima hehehe karena itu tempat yang mungkin parkirannya agak luas dan gratis eh kalau parkirannya sih gak gratis ya cuma tempat pariwisatannya saja yang gratis jadi kita mau nongkrong di sana soalnya saya salah tebak juga sih saya kira dia yang sepi gitu loh maksudnya gak tahu kalau ini ternyata long weekend jadi ya kita akan saya ajak ke sana untuk nongkrong-nongkrong lagi gak bisa kebut-kebutan kalau di sini gak bisa speeding speeding ODW no no hehehe nah disini maksudnya ini kan parkirannya kan enak gede banget kita sudah sampai di Candi Bima waduh dampaknya halo mbak halo mbak dan kita sudah sampai di Candi Bima ini anak-anak pada mau cari jodoh katanya yang jomblo-jomblo ini yang jomblo-jomblo lagi pada cari jodoh di sini termasuk sebelah saya ini sebelah saya depan saya ini juga jomblo semua nih kalau di sini itu enak banget ya ya mungkin sekian dulu sampai di sini IVW peace out motherfucker iVW peace out gue Candi oh iya iVW bagus kita lebih ditemukan sama anak-anak seorang ini remunan kita ini panget banget belom ini cu 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.